I can't be your love Cause I'm afraid I'll ruin your life Hi everyone, welcome to my channel, this is Migika Hari ini, aku mau bikin sebuah challenge di sini Gameplay di sim, yang kayaknya sampa banget buat dijadikan Series episode kita mungkin ke tanya-tanya ya Dan ini, aku nemuin beberapa website Yang website challenge yang biasa Para gameplay di sini terpakai Buat challenge-challeng gameplay mereka Dan yang menariknya di sini ada Decade Challenge Di mana ini tuh Kita kayak dari tahun ke tahun gitu Jadi kita ya hidup di tahun segini-tahun segini Dan ini menarik banget Dan aku akan buat sih series Decade Challenge ini Di desain aku nanti Tapi sebelumnya Buat temen-temen yang pengen ikutan challenge ini juga boleh banget Di sini aku udah tantungin link Kayak toolsnya itu apa di deskripsi ya Dan di sini mari kita lihat Ini itu ada Apa namanya Decade Challenge Dan di sini tuh bisa kalian lihat ada banyak banget tahun Dari tahun 1860, 19, 1910, sampai tahun 2020 ya Ya tahun segini lah tahun 2020 ya Nah ini Apa namanya nanti Kita akan mulai dari tahun 1890, sampai nanti tahun 2020 Nah kurang lebih nanti aku tuh ceweknya gini deh Jadi awalnya kita akan mulai di tahun 1890, sampai nanti kita tuh buat keluarga beranuk Beranuk ya Buat sil-silat keluarga yang banyak Nah ini lah keluarga Banyak ini kan banyak generasinya Nah dari setiap generasi itu Berarti kita ngikutin rules yang ada di data-data cewek ini Bisa apa? Yang ini Anaknya itu Di tahun 19 No, no Terus Isunya, cicitnya Sampai ke Turunan tahun 2020 Nah itu kayak gitu Kayaknya seru ya Cuman Masih tahunnya dulu Awal mulatnya Di tahun 18 Dan no Ini adalah Beberapa rules Dari tahun 1850 Aku bisa baca aja lah semuanya Di sini Dan nih aku bisa baca beberapa ya Mungkin dia Aku langsung sama metik juga Nah Hanya boleh menikah dengan orang yang berbeda suku dan jadi selamin Ini udah pasti Terus Harus selalu berusaha untuk punya bayi Tidak hanya buku Anak perempuan yang lagi mungkin hanya memiliki sifat kreatifitas Terus Anda tidak dapat menyebab ngasuh Anda dapat memiliki kepala pelayanan dan pembantu Tetapi hanya jika keluarga Anda memiliki lebih dari 50.000 usia Jadi kita nanti selama tidak sudah berkeluarga itu ya Tidak bisa menilai pelasuk guys Kalian sih kita harus Melasuk anaknya sendiri ya Laki-laki tidak bisa mengerjakan Perjalanan rumah Lepasuk penduduk Dan dia mengurus anak Mereka bisa demain dengan anak-anak Tetapi mereka tidak bisa mengajari anak-anak Oke Terus Anak perempuan hanya boleh keluar rumah setelah mereka Jika Anda memiliki mood Mereka Anda dapat menikah mereka saat mereka memajak Saat mereka ternyata Terus Hanya ahli waris laki-laki Ideannya yang tercua yang menjadi ahli waris Jika tidak ada anak laki-laki Maka suami dari Anak perempuan tercua yang merahap mewarisi Maka suami Dari anak perempuan Suami dari anak perempuan tercua yang merahap mewarisi Terus Semua bayi harus selesai di rumah Dan Anda hanya bisa menyusui mereka Anda hanya bisa berkirai Gila siapa Anda Memerboki yang lain Jadi kalau misalkan Apa namanya Berkiranya tanpa ini Tidak bisa ya Terus kita lihat Karil dan pendidikannya Pekerjaan tidak diperbolehkan Generasi pertama harus bertahan hidup Dengan melukis Berkabun Atau memerjakan kayu Perempuan mengurus anak dan latihan rumah Mungkin membantu berkebun Tapi mereka tidak bisa bekerja Anda akan memiliki toko untuk menjual Item aktivitas di atas Jika mereka memiliki uang untuk membelinya Setiap anak harus bersekolah Mereka tidak perlu bersekolah Tetapi ini Menimbulkan masalah di kemudian hari Secara memutuskan untuk tidak mendapatkan anak-anak Anda Dia akan menjadi pejahat Di kemudian hari Dan mengerti cita kemalas Jika Anda ingin mendapatkan sekolah Karena anak-anak Anda Tidak akan mendapatkan sebesar 1.000.000 Untuk setiap anak Dan Anda harus melakukan hal tersebut Oh iya untuk mencet Kalau misalnya mencet Anda ingin mendapatkan anak-anak Di sekolah menandang Anda Harus mengetik uang tujuh Oke Ininya ya Jika Anda ingin mendapatkan muslim Anda harus membuat harian ribu Setiap harian ribu Untuk mengesimulasikan Perdi kegerajar Dengan kegiatan berikut Semangat Bersyukur Begitulah ya Kita bisa lihat Anda dapat melayakan Nggak tahu Anda bisa melayakan tahun baru Buatlah solusi Kalau ini Bisa dilakukan Dan ini adalah Barang-barangnya Cuma Jangan lihat Ini adalah barang-barangnya Barang-barang dari Dekade Apa namanya Awun 1890 Alah orang barat Alis orang gua Nah Disini aku melakukan pakai sim Dengan menggunakan setengah kebaya Yang misalnya Saya melakukan kebaya Sederhana juga Jadi Kita lihat dulu disini aku yang Seteh ini Ini aku sudah buat Di simsnya Dan dia pakai baju kebaya Cantik banget Kayak tipikal Cewek-cewek Induk Zaman dulu ya Karena seperti kalian tahu Kebaya ini kan udah Sejak dari Dulu Sejak dari dulu Gimana tuh bahasanya Pokoknya dari dulu Dah lama Dan namanya Nulela Kartika Nah dia ini bakal jadi Penarus nanti Penarus dari Cucu Cicitnya Dan lain sebagainya Terus ini adalah Yang dia suka Dan yang nggak suka Kurang lebih kayak gini lah ya Dan ini Ini akan mempengaruhi Nanti Di tahunnya gitu Jadi ini ada beberapa kan Kayak musik yang dia nggak suka Itu kayak Hip-hop Nah pada tahun 1890 kan Belum ada hip-hop Jadi disini aku ganda Kayak misalkan dia bakal suka Klasikal Dan dia nggak suka sama hip-hop Kayak gitulah Nah terus Kalau warnanya ini Ya kayak gini aja Dia suka putih, hijau, kuning, dan coklat Dan ini untuk bajunya Sebenarnya aku baru terus Ini ada baju yang Kita suka Dan nggak suka Cuman kayaknya Untuk baju ini Sebenarnya bebas sih Nggak terlalu di Paksakan Dia tuh suka Baju apa Terus kalau nih Seperti yang aku bilang Dia tuh bakal Nggak suka banyak banget Dia suka sama musik Dan lebih suka kayak Retro musik Terus Spooky musik Yang kayak gitu Nah Sekarang Ini dia adalah Lux dia Dia pake sandal Sederhana banget ya Dan dia cantik banget guys Dia tuh pake Kemben ya ceritanya Terus Anting emas Nah dia juga Ya pokoknya cantik banget lah Kayak Dia selalu matang Dan Seperti Cewek-cewek Induk pada Zaman dulu Di tahun 1890 Nah sekarang Aku mau kasih tau Luxnya ya Case Dari Outfitnya tuh Kayak gimana Jadi ini untuk Everyday Outfitnya Kayak gini Bisa kalian liat Terus ini Outfit Selanjutnya Kayak gini Acu banget Warna pink Kayak gini ya Tetep pake Tapi disini Beranya dia pake Hak Haknya gak terlalu tinggi Biar keliatan Suderana Terus ini Baju tidurnya Temen-temen Kayak gini dong Terus Terus selanjutnya Terus selanjutnya Ini ada Baju Olahraga Putih Doang Terus ini Baju Parting ya Pake kebaya merah Tetep pake kebaya ya Terus ini Baju Perenang ya Temen-temen Ini Baju Masih panas Pake kebaya Warna merah Ini lucu banget sih Dan ini untuk Baju selanjutnya Tetep menggunakan Setelan Dan ini Sekarang Kita mau bikin Partnernya Alias cowoknya Untuk Bikin Keluarga ya Nah guys Disini aku udah bikin Prianya ya Ini namanya R.Hakus R itu Kalo saya dari Sebutan Raden Akus Dan seperti kalian tau Kalo Raden itu Kan punya Sil silah Keluarga bangsawan Yang ada dulu Di Koraan Jawa Kalo gak salah Nah dia ini Kurang lebih Dia bakal Kutubuku Terusuka outdoor Dan suka musik Nah ini untuk Baju nya Sebenarnya Aku pengennya tuh Kayak tau gak sih Belangkon Eh Belangkon Yang biasa Dipake sama Cowok-cowok Yang hitam Nah tadi Mau pake itu Cuman gak Gak ada Yang Hitam poros Cuman ada Yang di Batik sama Ada Motik bunga-bunganya Tapi ya Sudahlah ya Nah ini untuk Baju formalnya Seperti ini Terus ini Baju haraganya Ini Baju Tidurnya Ini Cirtanya Pake sarung ya Terus ini Baju party Baju berenang Baju Macam panas Dan ini Untuk dingin Ya kurang lebih Kayak gitu Dan ini Aku mau Dinamain Nama belakang Tapi aku tanya Namanya Agus Doang Sira Dina Agus Atau kita Panggil Ini R. Agus Gini ya Oke teman-teman Sekarang Mari kita Lihat Rumahnya Seperti apa Jadi Seperti Kalian Lihat Dia Rulesnya Itu Tidak Boleh kerja Ya teman-teman Jadi kita Bakal Kurang lebih Bakal Gerimul Iri Nah ini Dia teman-teman Rumahnya Tadah Sangat sederhana Dan tidak tingkat Cuman Satu kamat Doang Dan kalian Aktifkan Ini tuh Rumah Joglo Dari Jawa Disini Ada Saung Ya Ntar bisa Buat tempat Kerjanya Terus Disini Ada Kolam Dan Rumah Jaman Dulu tuh Kebanyakan Tidak Tingkat Teman-teman Dia juga Seminya Semih Panggung Dan Banyaknya Halamannya Luas Kebanyakan Rumah Jaman dulu Halamannya Luas Tapi Rumahnya Yang masa Berapa Gede-gede Banget Nah ini Untuk Tampilan Dalam Rumahnya Teman-teman Cuman Ada Ruang Tamu Terus Ini Dapur Ada Kamar Dan juga Ini Untuk Kamar Nanti Mungkin Anaknya Kecil Boat Emang Terus Ini Disini Ada Kamar Mandi Di Sebelah Kamar Oke Jadi Ini Adalah Tampilannya Ini Bisa Buat Garderan Buat Nanti Nanem-nanem Gitu Kan Nanem Itu Hasil Tenen Bisa Dijual Kan Dan Sekarang Aku Mau Suruh Si Siapa Namanya Agus Untuk Tidur Dulu Nah Untuk Ikutan Event Kita Nggak Boleh Ikutan Event Yang Ada Di Teman Karena Jaman Dulu Nggak Ada Event Kalian Notip Nggak Kalau Ini Kamar Mandi Itu Kayak Indonesia Jadi Aku Bikin Kayak Gini Kayak Dag Dakan Buat Air Gitu Ya Kurang Lebih Gitu Jadi Nanti Di Samping Itu Buat Anak Nanti Nanti Kalau Kalian Mau Lihat Gameplay Selanjutnya Nanti Ada Di Video Berikutnya Mungkin Tapi Hari Ini Kurang Lebih Kita Sudah Memperkenalkan Dua Toko Kita Yang Bakal Kita Jodohin Dan Nanti Bakal Mulai Untuk Challenge Dekari Challenge Ini Dan Ya Kita Namanya Tundur Dia Juga Agus Terima kasih Teman-teman Yang Sudah Nonton Video Ini Aku Harap Kalian Geribur Dan Kalau Misalkan Mau Bikin Video Apalagi Boleh Banyak Untuk Komen Di Bawah Bye Bye Jangan Lupa Subscribe Abone Lupa DesCP нужно Abone 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 Rod